Intro Pas banget Iki, aku lagi dikendal pas lagi ada panen melon Yo sekalian aku bantu-bantu mas Malik panen melon Walah, aku kira sudah sampai, ternyata masih jalan kaki 500 meteran lagi menuju ke kebun Oke mas, lanjut Bantu, 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 bantu pak Wah, tenang, melon yang dipanen banyak Jungsemi memang daerah penghasil melon dan semangka dikendal Kata mas Malik, masyarakat Jungsemi juga mau meningkatkan pemanfaatan melon Supaya nilai jualnya lebih tinggi Buah melonnya diolah menjadi minuman isotonik Wah, baru kali ini aku denger, menarik Iki Sip, udah penuh segerobak nih mas Ayo, kita angkut dulu Muzik 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 Aku diminta Mbak Rara menyisikan kulit melot, katanya sih mau dibuat kue, tapi kok yang diminta kulitnya yoh? Hehehe, jadi penasaran kayak apa rasanya nanti? Kalau dibuat kue, kulit melonnya diparuh dulu yoh Ternyata kulit melon punya banyak manfaat lho, sama seperti daging buahnya Kulit melon masih mengandung vitamin C, yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh Kulit melon juga bisa dimanfaatkan untuk perawatan kecantikan lho ibu-ibu Katanya bisa memperlambat penuaan atau menghilangkan jerawat Mbak Rara bertugas membuat adonan kue pertama, kalau Mbak Ana menyiapkan adonan kedua Bedanya, adonan pertama akan menjadi bagian tengah dari adonan kedua Telur, vanili, pengembang, dan gula halus dikocok sampai mengembang Setelah itu, tambahkan tepung terigu Lalu masukkan susu bubuk dan aduk lagi sampai merata yoh Kalau adonan sudah rata, baru boleh dimasukkan petiga cair Terakhir, beri pewarna sesuai selera Terakhir, beri pewarna sesuai selesai selesai Terakhir, beri pewarna sesuai selesai selesai Adonan pertama dikukus sekitar 20 menit Adonan pertama dikukus sekitar 20 menit Juga, sekaligus memberi warna kue menjadi kehijauan Aduk lagi sampai merata yoh Adonan pertama yang dibuat Mbak Rara sudah jadi kue nih Selanjutnya, kue dipotong sesuai motif yang diinginkan Gak harus motif seperti ini yoh Bisa juga dibuat motif lain Seperti sabit, bintang, bunga, atau motif lucu lainnya Letakkan potongan kue pertama berjajar seperti ini Jangan lupa, bagian bawah diberi sedikit adonan Kalau sudah tertata rapi, isi ruang kosong diantaranya Terakhir, tutup adonan sampai rata permukaannya Kemudian, adonan dipanggang Sekitar 20 menitan yoh Jangan lamaan, kalau gosong bentuknya jadi gak menarik lagi Wah, bagus yoh jadinya Berbeda dengan bolu biasanya yang hanya disusun berlapis Yang ini ada motif tersembunyi di dalam kue Hehehe Ayo, ayo, langsung ucap aja Ya, rasanya pak Tekstur kuenya tetap empuk toh Gak nyangkakan kulit melon yang selama ini hanya dibuang Ternyata masih bisa dimanfaatkan Bentuknya juga lebih keren begini toh Sip poko eh